Pemirsa lima hari menuju Hari Raya Idul Fitri, pemudik yang menggunakan sepeda motor di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah mulai terlihat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Zenita dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Nurul, hingga sore ini seperti apa harus mudik di kawasan Kalimalang? Fitri, dia juga pemirsa, memang dari pantauan kami sejak tadi pukul, sekitar pukul setengah empat sore, memang sudah mulai, sudah mulai ada pemudik yang melewati Jalan Kalimalang ini. Dan memang Jalan Kalimalang ini merupakan jalur menuju Jalur Pandura untuk nantinya para pemudik ini melanjutkan perjalanannya baik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan memang Jalur Kalimalang ini merupakan salah satu pilihan favorit bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Dan untuk hari ini memang belum terlalu ramai pemudik yang melintasi Jalan Kalimalang ini, tapi memang ada beberapa pemudik yang kami lihat sudah membawa barang bawaannya di kendaraan roda dua, seperti membawa kardus di wajah belakangnya ataupun membawa koper. Dan nantinya prediksinya Jalur Kalimalang ini akan meningkat volume pemudiknya pada besok hari, dan di prediksi peningkatan pemudik ini akan terus berlangsung hingga hari Jumat, tanggal 21 April mendatang, atau satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan ini juga mengingat karena cuti-cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah ini baru akan berlangsung pada tanggal 19 April mendatang, atau dua hari lagi. Dan selain itu Fitri dan juga pemirsa, polda Metro Jaya, dan bersama dengan polres Metro Bekasi, juga akan nantinya akan menerapkan rekayasa lalu lintas, terutama di Jalan Kalimalang ini. Nah, mengingat tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, Jalan Kalimalang ini merupakan salah satu pilihan bagi pemudik kendaraan roda dua, maka nantinya polda Metro Jaya bersama polres Metro Bekasi akan menerapkan rekayasa lalu lintas, dan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah, dan juga dari kepolisian ini mengimbau kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua untuk terus berhati-hati, menjaga kesehatannya, dan juga tidak lupa untuk istirahat. Dan selain itu, dari pihak kepolisian juga menggelar operasi ketupat 2023 yang sudah dimulai pada hari ini, sampai dengan tanggal 1 Mei mendatang. Dan pada operasi ketupat ini, Fitri dan juga pemirsa ada pihak kepolisian menurunkan sebanyak 6.500 personel gabungan yang dikerahkan untuk operasi ketupat pada tahun ini. Dan diantaranya ada 3.500 dari polda Metro Jaya, 2.200 dari polres jajaran, termasuk dari polres Metro Bekasi untuk salah satunya di Jalan Kalimalang ini, dan juga ada 100 personel dari TNI, serta 500 personel dari Prem Prof DKI Jakarta. Demikian Fitri yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Nurul Zenita, terima kasih atas laporan Anda.